oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita bertemu di channel guru ngevlog kali ini kita akan membahas 8 fakta asal usul tradisi membangunkan sahur di indonesia indonesia ini memiliki tradisi yang unik saat memasuki londromadon, salah satunya adalah membangunkan orang untuk sahur membunyikan beduk berteriak sahur, sahur jika ada beduk, alat-alat seadanya seperti galon, kentongan semua digunakan tradisi ini melibatkan umat islam segala usia dari mulai anak-anak, remaja bahkan orang berasa ini membuat bulan romadon menjadi lebih meriah dan dirindukan dari generasi ke generasi bagaimana sebenarnya asal usul tradisi ini ayo simak pelaksanaan berikut ini yang pertama berawal dari tradisi membangunkan sahur pada zaman rasulullah di zaman nabi muhammad belum ada yang namanya pengeras suara alat-alat yang dapat digunakan untuk membangunkan sahur karena tidak ada alat-alat karena tidak ada alat pengeras suara maka cara yang sederhana dikatakan dari nabi adalah memandangkan azan hanya saja bukan menandakan waktu masuk sholat tetapi azan yang dikumandangkan itu menandakan waktu sahur tugas ini yang mengenakan azan waktu sahur ini adalah Bilal bin Rabbah pada zaman nabi SAW pertanda waktu habis sahur itu adalah ketika azan subuh berkumandang maka untuk menandakan azan subuh atau azan pertanda waktu sahur Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabat rasulullah SAW yang mengenakan azan yang kedua kali pertanda waktu subuh telah tiba bukan pertanda waktu sahur lagi tetapi tanda waktu subuh telah tiba kalau azan pertama tadi itu adalah petugasnya Bilal bin Rabbah yang ditugaskan ini ketika azan itu menandakan waktu sahur kemudian berakhirnya waktu sahur ada azan kedua azan kedua ini dikumandangkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum apabila azan yang kedua ini telah berkumandang maka waktu subuh telah tiba maka waktu sahur telah berakhir setelah zaman nabi berakhir maka bangsa Arab membangunkan orang-orang untuk sahur dengan cara berkeliling penduduk disekitar Makkah memiliki kelompok-kelompok yang bertugas untuk membangunkan orang makan sahur bersenjatakan lentera gendang mereka berkeliling dari sudut kota sambil meneriakan bahwa waktu sahur telah tiba tradisi inilah di-adaptasi oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah Fakta berikutnya adalah beduk sahur sudah ada sejak ratusan tahun yang lain Beduk sahur atau ngarak beduk adalah sebutan untuk tradisi membangunkan umat Islam untuk sahur Biasa menggunakan beduk Tradisi ini dimulai oleh masyarakat Betawi Mereka bawa beduk berkeliling kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang Bahwa waktu sahur telah tiba Waktu sahur untuk Ramadan Kenapa mereka menang beduk? Karena pada saat itu Jakarta masih hutan dan rawa-rawa Karena kalau hanya untuk suara tidak sampai ke rumah Tidak sampai menjaring tempat yang jauh Tapi dengan adanya beduk itu Maka orang-orang yang walaupun ada hutan, walaupun ada rawa-rawa Karena ada bunyinya tentangan atau beduk Orang-orang akan mengetahui bahwa waktu sahur telah tiba Fakta berikutnya Ketika budaya Cina masuk ke Indonesia Saat pengaruh budaya Cina masuk ke Indonesia Beduk diubah menjadi petasan Budaya Betawi dan Cina di masa yang lalu Ini memiliki hubungan yang keras Karena masyarakatnya hidup berdampingan Saat pengaruh budaya Cina masuk Beduk untuk membangunkan sahur berganti dengan petasan Karena petasan memiliki suara yang lebih keras Dibanding beduk Sehingga dengan suara petasan itu Orang-orang akan terkejut dan akan terbangun untuk menunaikan sahur di rumah masing-masing Petasan kemudian digantikan dengan alat musik tradisional Setelah tadi beduk Kemudian berganti menjadi petasan ketika pasir budaya Cina masuk Kemudian fakta berikutnya adalah Petasan kemudian diganti dengan alat-alat musik tradisional Sekitar abad ke-19 petasan tidak digunakan lagi Sarana membangunkan orang sahur Masyarakat menggunakan alat musik Beduk, rebana, gendang, gitar Menggunakan alat musik Terkadang masyarakat menyertainya dengan nyanyian laku betawi Sesuai dengan daerah masing-masing Orang-orang yang dibangunkan pun menjadi terhibur Dengan adanya sahur keliling yang menggunakan alat-alat tadi Alat musik kemudian dibaringkan dengan lagu-lagu Maka orang yang terbangun pun menjadi terhibur Ini fakta bahwa sahur keliling telah ada dari dulu Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi masing-masing Di Sulawesi misal tradisi beduk sahur dinamakan dengo-dengo Sedangkan di Jawa Barat disebut ubruk-ubruk Dari situ Bondo Patrol canmacanan Klotekan dari Yogyakarta Dan gurok dari Brebes Pada umumnya tradisi tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan daerah masing-masing Kini tradisi membangunkan orang sahur sudah mulai berkurang Meskipun unik Sahur keliling ini meskipun unik Aktivitas ini mulai pro dan kontra Dari masyarakat karena sebagian menganggapnya mengganggu ketertiban Ini terkait dengan larangan membuat kegaduhan di malam hari Yang diatur dalam pasal 503 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Dan diancam dengan kurungan paling lama 3 hari atau denda hingga 225.000 rupiah Ada apa ini? Saya bingung Muka Anda, muka saya, muka situ Pingin saya pukul dengan wajan Itulah 8 fakta asal-usul tradisi sahur keliling yang ada di Indonesia Apakah sahur keliling yang masih terjadi di kampung kamu? Di daerah kamu? Jangan lupa ceritakan di kolom komentar di kolom ini Oke, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!